Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrohmanirrohim Allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala alih sayyidina muhammad Dipancar luaskan dari kompleks Lombaga pengemangan dakwah Albahceh Sendang Sumber Cerebon Radioku Inspirasi Spirit Hati Selamat sore dan Apa kabar sahabat radioku dimanapun Anda berada, kami doakan kabar Anda semuanya di kesempatan sore hari ini Dalam keadaan baik, dalam keadaan Sehat walafiat, serta senantiasa dalam Lindungan dan bimbingan dari Allah SWT Amin amin ya rohman alamin Alhamdulillah sahabatku Di sore hari ini kita dapat Bersuah kembali ya di program Pesantren Hatiku, sebuah program Yang bertujuan untuk meningkatkan Kualitas iman dan menggali ilmu dunia Islam Di kesempatan rambu sore Ini sahabatku ya di 15 Jumadil awal 1445 Hijriah Atau yang bertepatan dengan tanggal 29 November 2023 Masehi Alhamdulillah Kita dapat kembali berkesempatan untuk Menambah ilmu yang diharapkan Semoga dapat memberikan manfaat bagi kita semuanya Amin amin ya rohman alamin Dan sebelumnya Hirvan Sahabatku yang saat ini sedang mendengarkan Melalui audio frekuensi Di 92,9 FM Cirebon Atau untuk Anda yang mendengarkan Melalui radio ke-89,6 FM Purbalingga Radio ke-18,9 AM Bonggor Dan radio ke-92,4 FM Majalengka Selamat mengikuti sahabatku ya Dan untuk Anda yang saat ini mendengarkan Melalui audio streaming di www.radioko.com Atau melalui live streaming di Facebook Radio Kucirbon Selamat mendengarkan Pesantra Hati Kudi kesempatan sore hari ini Dan sahabatku Kita akan kembali belajar Bersama Asati dari lembaga pengembangan Dakwah Al-Bajah Cirebon Yaitu bersama Al-Ustaz Muhammad Cekhu Yang Alhamdulillah Sudah hadir bersama Irvan di studio Kita sahabat beliau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah Sehatkan Irvan Berkata Doa teman dan para pendengar semuanya InsyaAllah Alhamdulillahirrahmanirrahim Baik Ustaz di kesempatan Pesantra Hati Kusar hari ini Ada tema atau materi Apa Ustaz yang akan disampaikan? Masih menunjukkan tentang Secara para ulama Tasawuf Bagaimana kehidupan beliau semua InsyaAllah masih lanjut Baik InsyaAllah Dulu Ustaz untuk langsung menyampaikan materinya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bismillah alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah Wa ala alihi wa sahbihi Wa mawalah amma ba'du Allahumma rahamna wa la tu'atibna wa ansurna wa la takhzulna wa afina wa la tumrinna wa akrimna wa la tu'hinna wa asirna wa la tudra'alihina inna ka'ala kurisya in kudir Amin ya Rabbul alamin Yang kami muliakan Guru kita semua Buya ya Hib serta keluarga Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Senantiasa menjaga beliau Dan memberikan kepada beliau Umur panjang Dan semoga beliau diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ufiq Sehingga beliau diberikan kemudahan-kemudahan Terutama dalam urusan beliau Membibing kita semua Untuk dekat kepada Allah Dan untuk semakin cinta kepada Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Amin Ya Rabbul alamin Kang Irfan dan juga para orang tua kami Para mendengar radio ku Dimanapun anda berada Alhamdulillah Bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Pada sore ini Kita diberikan kesempatan untuk kembali Muala ja'ah Muala alamin Kita para ulama yang pada kesempatan kali ini Kita akan membaca kitab Al-Idi Zazwad Tasharruf Bil-Intisab Li-Ahli Tasawuf Ta'lif Al-Sheikh Muhammad bin Ali bin Muhammad Ba'atiyah ad-do'ani Semoga dengan kesempatan yang Allah berikan ini Kita akan mendapatkan kebaikan di dunia Dan di akhirat Amin Ya Rabbul alamin Salawat dan salam Kita sanjungkan kepada Nabi Muhammad Muhammad Sallallahu alihi wa sallam Kepada keluarga beliau Kepada sahabat beliau Kepada tabi'in 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 Ila Ya'middin Sampai hari akhir Dan semoga kita semua mendapatkan Mendapatkan kemuliaan Yaitu diakui sebagai Umat beri yang pernah mendapatkan syafaat di dunia Dan di akhirat Amin Ya Rabbul alamin Bagian Irfan dan juga para pendengar Dimanapun Anda berada Sebelum kita memulai Membaca kitab Al-Idi Zazwad Tasharruf Ini sebelum di Ahli Tasawuf Kitab judul Al-Fatihah Untuk orang tua kita semua Untuk Para pendahulu kita semua Dan juga untuk Kau muslim dan muslimat Mu'abini wa'aminat Khususun para ulamanya Dan khusun para awlianya Dimanapun mereka berada An'Allah ya'kubir lahum Ya rahamuhum Majlid Rajaat ibn al-Jana Fawna bi asrarihim Anbarihim Ma'ulumihim Wa nafahadihim Bi ddini Wa al-dunya Wa al-akhirah Wa ilaha Dari nabi Mustawah Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam Al-Fatihah Amin Amin Ya Rabbul Alamin Kang Irfan Dan juga para pendengar Dimanapun Anda berada Kita Telah sampai pada Halaman 114 Yang mana masih mengisahkan Tentang Perjuangan para ulama Dalam mengusir penjajah Yang mana pada Kesempatan Kali ini Akan kita bacakan Tentang Ibn Arabi Dan juga Nanti tentang Abdul Hassan Ashadili InsyaAllah Tentang bagaimana perjuangan beliau Di dalam mengusir penjajah Dan ternyata para ulama Sufi itu Mereka keberaniannya Tidak ada Banding Tidak ada Duanya Kalau kita lihat sekarang Saudara-saudara kita Yang ada di Gaza Di Palestina Yang sedang berjuang Mempertahankan Tanah kelahiran mereka Yang sedang berjuang Melawan kezaliman Dan kita Tahu disana Banyak sekali Dari Ulama-ulama Dari para Tokoh-tokoh Yang Apa namanya Terus bertahan Dan Menyerukan Di dalam Perlawanan terhadap Terhadap penjajahan MasyaAllah Kita doakan Semoga Allah berikan Ketabahan Dan semoga Allah berikan Kekuatan Dan semoga Allah menyelamatkan Mereka semua Dan memberikan kepada mereka Kehidupan yang Damai Yang tentram Yang nyaman Amin Kita sampai Pada halaman 114 Hayat Dari Wahada Shaykh Muhyiddin Ibn Arabi Rabbil Muridin Wahyahuthu Al-Ummata Ala jihad Salibiyin Yaqul Ahmad Amin Fi kitab Dari Islam Inna Buna Arabi Kana Khilal Al-Hurubi Salibiyah Yuharid Al-Muslimin Kathiran Ala jihad Ibn Arabi Sebagai seorang Tokoh Yang disegani Pada masa itu Yang memiliki Pengikut Yang banyak sekali Beliau juga Senantiasa Mengarahkan Kepada Santri-santrinya Membimbing Santri-santrinya Dan juga Memotivasi Umat Secara keseluruhan Umat Islam Untuk apa Untuk melawan Penjajahan Waktu Indonesia Masih dijajah Juga demikian Bagaimana Para ulama Mereka terdepan Di dalam Memimpin Perlawan-perlawanan itu Seperti Kita dapati Ada Pangiran Diponegoro Kalau yang Yang Pada masa kemerdekaan Itu ada Jenderal Sudirman Ada juga Trutus Syekh Asim Asyari Ada Kiai Ahmad Dalan Dan juga Banyak lagi lah Tokoh-tokoh Yang mereka menjadi Pemimpin-pemimpin Baik itu Perlawan secara Intelektual Secara Diplomasi Ataupun perlawanan Secara frontal ya Dari Dengan kerilya Dengan Mengangkat senjata Dan seterusnya Bahkan Yang pada 10 November Itu yang hari Pahlawan itu kan terkenal Sekali ya Yang mana pada Hari itu Kita lihat Kepemimpinan Para Kiai Para ulama Di dalam perlawanan Melawan Melawan penjajah Nah ini juga sama Ini Syekh Ibn Arabi Juga Memimpin muridnya Dan juga Memberikan Motivasi Yang luar biasa Karena memang Begitulah Suara para ulama Para Kiai Itu didengar Oleh para muridnya Didengar oleh Para pengikutnya Didengar juga oleh Umat Islam Sehingga Ketika menyerukan jihad Di Indonesia ada Resolusi jihad Mereka semua Langsung Bangkit semangatnya Dan Tanpa setakut Seolah-olah mereka Mendapat kekuatan lebih Dengan apa ya Dengan fatwa Para Para Kiai Dan para ulama Itu Ibn Arabi ini Memberikan Apa namanya Contoh Contoh Untuk apa Jihad melawan Kaum Salibin Dan juga Di dalam Memotisi mereka Untuk melakukan Perlawanan Masya Allah Bahkan Setiap saat Ibn Arabi ini Menyatakan Bahwa Jangan sampai Kaum Salibin Menduduki Apa namanya Negaranya Umat Islam Negara yang Maritas Muslim Karena mereka Nanti akan Merusak Akidah Akidah Umat Islam Di samping itu Mereka melakukan Kezaliman Kezaliman Yang luar biasa Itulah Namanya penjajah Yang melakukan Kezaliman Kezaliman Sehingga Apa namanya Ibn Arabi Menyeru Persatuan Umat Islam Menyeru Persatuan Umat Islam Jangan Sampai Islam Ini Hilang Lenyap Karena Lenyapnya Umat Umat Islam Maka harus Panggit Semangat Seperti itu Baik Kemudian Abu Hassan 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 Ini Sufi terkenal Dan beliau Termasuk Apa namanya Yang Menjadi pusat Dari Torek Abu Hassan Abu Hassan Abu Hassan Duhu Haythu Yaqum Bil Ilmi Watt Alimi Watt Tarbiyati Watt Tidbi Thummal Bil Jihadi Wal Mujahad Dila Dail Islam Jadi Abu Hassan Al-Shadil Secara keilmuan Tidak diragukan lagi Ilmunya Mantap Secara ilmuan Ini Secara Apa namanya Ilmu Agama Islam Pengetahuan Pengetahuan Yang luar biasa Bahkan Dikisahkan Abu Hassan Al-Shadil Ini Orangnya Sangat Dermawan Orangnya Sangat Dermawan Beliau Watt Alam Namanya Kekasih Allah Kalau Berderma Itu Tidak Pertanggung Bahkan Dikisahkan Beliau Masih Naik Kendaraan Yang Bagus Kalau Zaman Dulu Kendaraan Bagus Itu Kereta Kuda Yang Sangat Indah Kalau Zaman Sekarang Mungkin Kendaraan Kendaraan Yang Masya Allah Orang Orang Faham Yang Harganya Saja Bisa Beli Rumah Tiga Maksudnya Adalah Bahwa Beliau Tokoh Sufi Yang Hebat Dari Secara Keilmuan Tidak Dilakukan Secara Ekonomi Kuat Mumpuni Ini Secara Strategi Di dalam Perjuangan Juga Hebat Sehingga Beliau Memberikan Bimbingan Kepada Santri Santrinya Dalam Bentuk Apa Dalam Bentuk Tarbiah Yaitu Mengajar Ajaran Agama Ilmu Agama Dan Juga Mengajar Untuk Kejiwaan Agar Bersih Yaitu Hatinya Tidak Iri Tidak Denggi Tapi Banyak Bersyukur Banyak Apa Namanya Bersilat Rahim Hosnudan Dan Seterusnya Seperti Itu Beliau Selain Mendidik Santrinya Dengan Didikan Didikan Lahir Batin Secara Intelektual Dan Juga Secara Spiritual Ternyata Ada Didikan Didikan Juga Untuk Jihad Maksudnya Bagaimana Penjajah Ini Diusir Bagaimana Caranya Memperjuangkan Bangsa Ini Agar Tidak Terzolimi Itulah Kekuatan Para Ulama Sufi Masya Allah Yadkulu Sahibu Tabakat Shadilyah Wabnul Imad Fikalam Ala Wafayat Sana Situmi Asitah Wa Khamsin Wafiha Ayatuh Fiyah Shadily Abul Hasan Al-Maghribi Zahid Hujjah Shufiyah Syekh Taifat Shadilyah Kana Dariran Istagola Bil'ulumi Asyariyati Suma Salaka Min Haji Tasawwufi Masya Allah Beliau ini Disebutkan Dalam Tabakat Shadilyah Dan juga Ibn Imad Pada Bap Apa namanya Orang Orang Tokoh Yang wafat Pada tahun 656 Pada tahun tersebut Syekh Abbasan Shadily wafat 656 Beliau Termasuk Syekh Utaifat Shadilyah Yaitu Pimpinan Dari Jamaah Shadilyah Sekarang Torikot Shadilyah Beliau Waktu Masih hidup Pada Masa itu Terkenal Sebagai orang Yang Tidak Dapat Melihat Secara Fisik Tapi Secara Batin Beliau Masya Allah Luar biasa Beliau Sibuk Dengan Ilmu Syariat Kemudian Beliau Meniti Jalan Ahli Tasawuf Terkenal Sehingga Beliau Terkenal Sebagai orang Yang soleh Beliau Datang ke Iskandaria Dari Maroko Asalnya Dari Maroko Iskandaria Iskandaria Itu Mesir Kemudian Beliau Akhirnya Tinggal Di Mesir Dan Senantiasa Berada Di Barak-barak Perjuangan Nah Di situ Akhirnya Beliau Menjadi Orang Yang Terhormat Menjadi Orang Yang Diikuti Yang Didengarkan Yang Beliau Fatwakan Menjadi Rujukan Umat Islam Pada Masa itu Insya Allah Kita akan Lanjutkan Setelah Yang Satu Baik Masya Allah Terima kasih Ustadz atas Pemeparan maternya Di sesi pertama kali ini Dan Sahabatku Jangan kemana-mana Karena kita akan Kembali Setelah Jeddah berikut ini Tetap di Radio Ku Inspirasi Spirit Hati Radio Ku Inspirasi Spirit Hati Masih dipancar Luaskan Dari kompleks Lembaga Pengembangan Da'wah Al-Bahca Sendang Sumber Cirebon Anda masih bersama Kami sahabatku Dalam program Pesantren Hatiku Dan Kami mencapkan Selamat Mengikuti Untuk sahabatku Yang berada di Batam Melalui 104,7 FM Batam Dan Yang berada di Martapura Yang mendengarkan Melalui Radio Ku 106,3 KCG Martapura Dan di Sisi kali ini Kita lanjutkan Sahabatku Pembelajaran kita Bersama Al-Ustadz Muhammad Ceku Baik Terima kasih Irfan Dan juga Para pendengariku Dimanapun Anda Berada Semoga Rahmat Allah Melanjutkan Pembacaan Tadi kitab Al-Iqtiza Subhat Tasharruf Bila intisabli Ahli Tasawuf Al-Iqtiza 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 Melajutkan kisah tadi tentang Abul Hasan Ashadili yang dikatakan Beliau asalnya dari Maghrib Maroko yang pindah ke Iskandariah Pindah ke Mesir Kemudian disini dikatakan ketika beliau pindah ke Mesir Beliau benar-benar memberikan kepada kita Teladan yang luar biasa Contoh yang sangat ideal Karena beliau figur yang luar biasa Ini Abul Hasan Ashadili Yang mana beliau dan juga para pengikut-pengikutnya Itu menjadi orang-orang yang di soft terdepan Maksudnya adalah Memang benar-benar terjun langsung Dalam peperangan-peperangan Melawan pasukan salib Yang mana pada masa itu Beliau ikut juga pada perang Mansurah Dimana itu terjadi pada tahun 647 Yang melawan pasukan dari Raja Perancis Yaitu Louis XIX Raja Louis XIX Yang mana beliau tidak henti-hentinya Memberikan motivasi Membakar semangat Para pasukan-pasukan umat Islam Untuk apa? Untuk senantiasa tegar Dan semangat di dalam perjuangan Melawan para penjajah Bahkan para ahli sejarah juga Mencatat ya Bagaimana kaum salib itu Yang mereka awalnya adalah musuh-musuh Yang sampai menghancurkan negara Islam Membunuh beberapa raja umat Islam Mereka yang pada akhirnya Sebagian dari mereka juga ada yang masuk Islam Mereka masuk Islam Ya karena perjuangan kaum tasawwuf juga Ahli tasawwuf kaum sufi Yang mana tujuan perang itu bukan untuk membunuh Tapi tujuannya adalah untuk menghentikan kezaliman Itu jadi ketika sudah berhasil dihentikan Berhasil mereka ditaklukkan Ya mereka dibimbing untuk masuk Islam Sehingga banyak kisahnya kan Dari tentara-tentara itu masuk Islam Banyak juga dari Apa namanya orang-orang Dari penjajah itu sebagian masuk Islam Jadi baik dan itu Di antaranya adalah jasa kaum Kaum tasawwuf Jadi Yang tadinya mereka Memerangi kita Akhirnya mereka memeluk Islam Dan menjadi Apa namanya Pemeluk agama Islam yang baik Berarti itu Berubah Dan ini bisa terjadi Bukan sebuah Ngomong kosong Atau kisah-kisah saja Tapi memang benar-benar Terjadi Banyak mereka yang Apa namanya Sangat Sangat Apa ya Tersanjung dengan Ajaran Islam Setelah tahu Setelah ini Oh ternyata Akhirnya mereka masuk Islam Tidak lagi memperangi Islam Bahkan membela agama Agama Islam Apalagi ini Kaum sufi ini Yang mana hati mereka Lembut Hati mereka ini Benar-benar Apa yang namanya Benar-benar Menyambung Dengan Allah Subhanahu wa ta'ala Sehingga Orang-orang yang ada di sekitar Merasakan pancaran-pancaran Nur Cahaya Keimanan Dan mereka merasa nyaman Merasa sejuk Bahkan tidak jarang ya Orang-orang yang ahli Tikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Yang mereka Benar-benar Sangat-sangat Dekat Dan mereka Antusiasi Dalam mendekatkan diri Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dengan ibadahnya Dengan sholawatnya Dengan kebaikan-kebaikannya Maka orang Melihat saja Terkadang sudah Dapet hidayah Baru mendengar Baru Atau Dengar Lihat saja Dari jauh InsyaAllah Orang-orang Dapet hidayah Ya Apa namanya Namanya hidayah Kan Allah yang memberikan Nah itu biasanya Melalui Hamba-hambanya Yang Yang soleh Yang dekat InsyaAllah Di antaranya ini Kaum sufi Abu Hassan al-Shadili juga Menjadi tokoh Yang Yang mampu Menarik Dari orang-orang Yang tadinya Membajik Islam Menjadi Para pecinta agama Islam Wa yaiti Fi tali'ati Haula'id du'a Al-Shaykh Khan Sofiyuddin Al-Bakhurzi Khalifatu Sa'im Tarikah Al-Kibar Al-Kubrawiyah Walladzi Aslama Al-Yadayhi Barakatuh Khan Hafidh Cengiz Khan Wa Abnu Ammi Hulaku Wa Thani Sa'aduddin Bin Hamawaih Kuala Sahib Nujum Al-Zahira Kana Zahid Dan Abid Dan Metakaliman Filhaqiqah Wallahu Mujahadat Wariyyadat Ijtama'alaihi At-Tatar Fa'asanudhan Bihi Wa Aslama'aliyadihi Khalkun Gathiri Minat Tatar Wabanah Hunaka Khanikahu Wakanalahu Qabulun Adhim Hunak Bahkan Pada Apa namanya Masa itu Diantara Para Pendakwah Sufiyah Tadi Ulama-ulama Tasawuf Itu Ada Ulama-ulama Besar Yang mana Banyak Mengislamkan Dari musuh-musuh Besar Yang Telah Menghancurkan Islam Yang telah ini Ternyata banyak Diantara mereka Yang masuk Islam Karena apa Karena Ulama-ulama Tasawuf Nah diantara Ulama tersebut adalah Sofiuddin Al-Bakhorzi Yang mana Pemimpin dari Tarikat Al-Qubrawiyah Yang mana Berhasil Mengislamkan Barakat Khan Yaitu Cucu dari Cengiskan Bagaimana dulu Cengiskan Kemudian juga Menjadi Apa namanya Putra dari Pamannya Hulaku Jadi Ibnu Am ini Apa namanya Ibnu Am Itu berarti Keponakan Putranya Paman Berarti Keponakan Keponakan Keponakannya Hulaku Yang kedua Diantaranya adalah Sa'duddin Bin Hamawai Yang mana Dikatakan Seorang yang Zahid Abid Mutakalim Hakikoh Ahli Zuhud Ahli Ibadah Dan juga Ahli Hakikoh Beliau Terkenal dengan Mujahadatnya Dengan Riyadhahnya Beliau Juga Telah Berhasil Mengislamkan Sebagian Di antara Orang-orang Tatar Orang-orang Mongol Yang mana Pada waktu itu Kita sudah Dengar sendiri Kemarin Kisah-kisahnya Tentang Bagaimana Orang Tatar Orang Mongol Menghancurkan Peradaban Islam Ini diantara Apa namanya Di antara Orang yang Masuk Islam Di tangan Para Para ulama Di antaranya Adalah Timurkhan Timurkhan Ini yang Wafat tahun 765 Itu Masuk Islam Karena Pertemu dengan Sheikh Jamaluddin Al-Bukhari Anak Syabandi Jadi termasuk Tolikot Anak Syabandi Ini Jadi Ini orang-orang Yang Luar biasa Raja Ini masuk Islam Kalau sudah Raja Masuk Islam Ya rakyatnya Ikut Ini luar biasa Begitulah Kaum Apa namanya Sufi Tasawuf Ketika berda'wah Itu tidak Apa namanya Tidak Dengan Paksaan Dengan kekerasan Jadi tadi Jihad Jihad itu adalah Untuk menghentikan Kezaliman Ketika sudah berhenti Ya diajak Untuk masuk Islam Kemudian Sampai Rajanya Itu masuk Islam Dengan Hikmah Dengan Masya Allah Untuk Akhi As-sair Alaman Haji Tasawuf Kam Hum Rijal Tasawufi Fiala Darjah Khidmat Lidin Islam Aynama Kano Aynama Hallu Wakam Kanat Lahum Ayadin Bayba Linnasyri Syariati Sayyid Mursalin Wakam Hum Rijalun Tahak Kofihim Kowlullah Ta'ala Rijalun Ladul Hihim Tijaratun Walabekun Anzik Dillahi Wa'ikam Issalah Wa'ita Izzaka Ya Khafuna Yawman Tatakallab Fihil Kulubu Wal Absor Wahai Saudaraku Yang sedang Mandiri Jalan Tasawuf Lihatlah Betapa Banyak Ulama Tasawuf Itu Yang Mana Mereka Berada Pada Puncak Pengabdian Kepada Agama Islam Puncak Pengabdian Kepada Agama Islam Dimanapun Mereka Berada Dimanapun Mereka Tinggal Itu Pasti Mereka Berada Di Puncak Pengabdian Kepada Agama Agama Islam Yang Mana Mereka Ini Dengan Luar Biasa Menyebarkan Syariat Islam Menyebarkan Syariat Islam Jadi Namanya Orang Ahli Tasawuf Itu Yang Menyebarkan Syariat Islam Bukan Justru Yang Melanggar Syariat Islam Kalau Melanggar Syariat Islam Ya Bukan Ahli Tasawuf Al-Tasawuf Itu Yang Menyebarkan Syariat Islam Mengamalkannya Dalam Kehidupan Sehari Hari Dan Mengajak Orang Orang Untuk Mengamalkan Syariat Islam Dan Keilmuannya Tidak Dilakukan Nah Mereka Ini Termasuk Orang Orang Yang Masuk Dalam Firman Allah Subhanahu Ta'ala Pada Surat An-Nur Ayat 37 Tadi Yang Dibaca Yaitu Orang Orang Yang Tidak Pernah Lalai Oleh Urusan-urusan Dunia Itu Tidak Melaikan Mereka Dengan Tidak Melaikan Mereka Dari Zikir Kepada Allah Dalam Transaksi Ingat Kepada Allah Sehingga Transaksinya Jujur Kalau Transaksi Jujur Baik Itu Berarti Ingat Kepada Allah Jadi Jelas Ini Kelihatannya Santri Misalkan Tapi Transaksinya Tidak Jujur Berarti Dia Lalai Perdagangannya Dia Bisnisnya Dia Itu Melalaikannya Dari Allah Kalau Orang Ingat Kepada Allah Ahli Tasawuf Ngaku Sebagai Sandri Ya Dagangnya Jujur Karena Ketika Dia Dagang Ingat Kepada Allah Kalau Orang Ingat Kepada Allah Pasti Jujur Tidak Mungkin Orang Ingat Kepada Allah Berbuat Curang Berarti Dia Lalai Karena Kalau Ingat Kepada Allah Pasti Akan Merasa Allah Melihat Saya Ini Perhitungan Sama Allah Seperti Mungkin Orang Ini Gak Tahu Kalau Kita Bohongin Atau Kita Tipu Orang Ini Gak Tahu Tapi Allah Maha Tahu Jadi Kalau Ada Orang Nipu Berarti Lupa Tidak Ingat Kepada Allah Dan Juga Tidak Lalai Dari Mendirikan Sholat Kalau Orang Bisnis Sampai Meninggalkan Sholat Sampai Lupa Berarti Ini Lalai Dia Orang Orang Yang Tidak Ingat Kepada Dalam Bisnisnya Ada Hak Untuk Fakir Miskin Orang Orang Yang Tidak Mampu Mustahik Maka Mereka Menunaikan Zakat Mereka Mereka Takut Pada Suatu Hari Nanti Di Hari Itu Hati Dan Apa Namanya Penglihatan Itu Akan Apa Namanya Berupa Yang Mana Benar-benar Pada hari Itu Akan Nampak Jelas Apa Yang Kelihatan Apa Yang Disimpan Di Hati Tidak Ada Lagi Sudah Kelihatan Tidak Ada Yang Tertutup Tidak Tidak Pada hari Itu Jelas Ternyata Ini Bukan Orang Baik Ternyata Ini Orang Baik Jelas Di Akhirat Itu Ini Orang Baik Itu Akan Jelas Pake Peci Putih Misalkan Pake Koko Pake Sarung Dikira Orang Baik Padahal Belum Tentu Kita Sebagai Orang Husnudon Kepada Siapapun Pake Sopan Orang Ini Mungkin Pake Sopan Tapi Padahal Hatinya Baik Artinya Kita Apa Namanya Husnudon Tapi Pada Hari Itu Hari Kiamat Sudah Jelas Ternyata Itu Di Neraka Berarti Itu Tidak Baik Oh Ini Disurga Berarti Orang Baik Artinya Pada Hari Itu Jelas Kemudian Apa Yang Ada Dalam Hati Dan Apa Yang Ada Di Penglihatan Itu Sudah Jelas Kalau Sekarang Masih Bisa Disembunyi Kalau Pada Waktu Itu Tidak Ada Yang Tertutup Dan Semuanya Menjadi Jelas Fama Al-Muslimi Al-Muntasi Bili Ahli Tariki Illa Ay Yukir Aynan Ayyakir Aynan Wair Far Asan Haythu Yaitaz Bi Ibarazi Al-Hawiyya Asufiyah Al-Imaniyah Al-Islamiyah Hawiyyat Al-Ikha Wal-Muhabbah Wal-Nuhud Bil-Muslim Fi Jami'i Mayadini Al-Hayat Wah Hukal Ya'adaihim Ayy Hatu Min Shanihim Wa Man Wa Min Qadrihim Pima Liyanahum Arafu Annahu Innama Adkhal Al-Nasa Fil Islam Wa Hafidha Linnasi Ad-Din Wal-Izzah Wal-Karamah Ha'ulah Ha'ulah Ar-Rijal Rijalul Khidmat Liddin Min Ajli Ridha Allah Ta'ala Wal-la Ghurur Wal-la Ghurra Illa Wal-la Ghurra Idan Wal-la Ghurra Idan An-Najidah Asnafan Min Al-Afzad Fi Jami'in Fi Jami'in Wasyattal Ulum Fi Jami'i Wasyattal Ulum Yang Tasibun Disada Sufiyah Liannahu La Kamal Lidin Illa Bikamal Ya'arkani Asal 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 Isan Alladi Uniyabihi Ahlu Tasobuf Kama Takoddam Maka Maka seorang Muslim Yang Masuk Dalam Lingkungan Sufi Yang Menjadi Bagian Dari Kaum Sufi Yang Termasuk Dalam Ahli Tariqah Ya Secara Langsung Atau Secara Tidak Langsung Yang Berada Di Lingkungan Itu Maka Mereka Harusnya Harusnya Itu Merasa Senang Merasa Mulia Merasa Bangga Merasa Apa Namanya Merasa Tersanjung Karena Berada Di Lingkungan Apa Lingkungan Sufiah Yang Mereka Dalam Keimanan Terjaga Di Dalam Syariat Islam Terjaga Yaitu Di Dalam Persaudaraan Di Dalam Rasa Cinta Dan Kebangkitan Dalam Segala Medan Kehidupan Dalam Segala Sisi Kehidupan Sehingga Ketika Umat Islam Yang Sudah Mengetahui Sudah Faham Tadi Bagaimana Ahli Tasawuf Itu Adalah Orang-orang Yang Telah Mengajak Umat Untuk Masuk Islam Mengajak Umat Masyarakat Untuk Masuk Islam Untuk Menjalankan Agama Islam Untuk Mengamalkan Syariat Islam Siapa Yang Mengajak Mereka Semua Adalah Kaum Ahli Tasawuf Diajak Dibimbing Didekatkan Kepada Allah Bukan Didekatkan Kepada Diri Sendiri Didekatkan Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mereka Dibimbing Untuk Apa Selalu Ingat Allah Untuk Mencapai Untuk Sampai Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maka Sudah Sejauh Musuh Musuh Mereka Musuh Tasawuf Itu Harusnya Sadar Diri Harusnya Berhenti Dari Apa yang Mereka Propagandakan Apa yang Mereka Iklankan Apa yang Mereka Serukan Yaitu Untuk Menjauhi Tasawuf Menghindari Tasawuf Nah Itu Harusnya Segera Dihentikan Karena Terbukti Dari Zaman Ke zaman Yang Mengajak Umat Untuk Masuk Islam Mengajak Umat Untuk Ingat Kepada Allah Yang Mengajak Umat Untuk Senantiasa Mengamalkan Syariat Islam Itu Adalah Ahli Tasawuf Yang Sesungguhnya Kalau Yang Bohongan Yang Yang Pura-pura Menjadi Ahli Tasawuf Yang Mengajak Masyarakat Kepada Dirinya Bukan Kepada Allah Maka Jelas Mereka Ini Bukan Ahli Tasawuf Yang Sesungguhnya Insya Allah Kita lanjutkan Setelah Yang Satu Baik Masya Terima kasih Ustaz Pemamparan Maternya Di sesi Kedua Kali Dan Sahabatku Jangan Kemana-mana Karena Kita Akan Kembali Setelah Jodha Berikut Ini Tetap Di Radio Inspirasi Spirit Hati Radio Inspirasi Spirit Hati Masih Dipancar Luaskan Dari Kompleks Lembaga Pengemangan Da'wah Al-Bah Sendang Sumber Cirebon Ada Masih Bersama Kami Sahabatku Dalam Program Pesan Ternatiku Dan Kita Lanjutkan Sahabatku Pembelajaran Kita Di Sisi Klinim Bersama Al-Ustaz Muhammad Ceku Baik Terima kasih Terima kasih Juga Para Pendengar Radio Dimana Anda Berada Semoga Rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Senantiasa Terturah Kepada Kita Semua Amin Bismillahirrahmanirrahim Selanjutnya Kita akan Membacakan Halaman 116 Kita akan Melanjutkan Pembacaan Para Ulama Dan Fokoha Yang Mereka Masuk Dalam Kalangan Tasawuf Sufia Terkenal Sebagai Ahli Tasawuf Pertama Fahna Tribuhuna Amstilah Ada beberapa Contoh Disebutkan oleh Beliau Tokoh-tokoh Yang terkenal Sebagai Fokoha Sebagai Ulama Ulama Intelektual Sarjana Sarjana Muslim Yang Kalau Mungkin Sekarang Bisa Dikatakan Profesor Profesor Yang Mereka Benar-benar Mumpuni Di dalam Bidang Bidang Keilmuan Kalau Dulu Disebut Ulama Itu Bukan Hanya Menguasai Satu Bidang Ilmu Mungkin Kalau Sekarang Kalau Kita Sampai Doktor Sampai Biasanya Spesialisasi Hanya Satu Bidang Kalau Zaman Dulu Itu Hampir Menguasai Semua Bidang Apalagi Sudah Disebut Filosof Itu Sebuah Istilah Pada Zaman Itu Tapi Terkenalnya Adalah Ulama Sehingga Banyak Di antara Orang Yang Kita Tahu Sebagai Ulama Fikih Ternyata Dia Juga Dokter Karena Menguasai Kedokteran Obat Obatan Jadi Apoteker Jadi Farmasi Juga Menguasai Kedokteran Bahkan Ada Yang Ahli Bedah Juga Ulama 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 Jadi Mereka Tidak Tanggung Tanggung Hanya Menguasai Satu Bidang Nah Di antara Contoh Ini hanya Sekitar Contoh Karena Sebenarnya Banyak Sekali Hampir Semua Ulama Rata-rata Ulama Itu Adalah Mereka Ahli Tasawuf Yang Sesungguhnya Bukan Yang Ngaku Ngaku Saja Ulama Tasawuf Yang Sesungguhnya Jadi Kalau Ulama Yang Terkenal Itu Sebagai Intelektual Muslim Atau Jendeki Wan Muslim Mereka Rata-rata Adalah Ahli Tasawuf Terutama Kalau Kita Lihat Dari Apa Namanya Abad Awal Sampai Abad Pertengahan Sampai Akhir Akhir Itu Hampir Rata-rata Ulama Terkenal Itu Ahli Tasawuf Contohnya Yang Pertama Sultan Ulama Al-Iz Bin Abdussalam Ini Salah Satu Ulama Yang Luar Biasa Bukunya 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 Karyanya Tulisan Tulisannya Sangat Fenomenal Asufi Al-Ma'ruf Al-Mujahid Al-Baharis Yaqul Al-Imam Subuki Al-Imam As-Suyuti Wagairuh Innal Izz Labizakhir Kata Tasawuf Minash Shihab As-Sahrawardi Sahibu Awarif Al-Ma'arif Wakana Yahduru Inda Abil Hassan As-Syadiri Waismau Kalamahu Fi Ilmi Al-Haqiqah Wa Asna Ala Ibni Arabi Inda Ma'al La Aral Qutba Fi Zamanina Illa Hada Sheikh Nah Izz Abdussalam Ini Seorang Sufi Yang Terkenal Sebagai Mujahid Juga Beliau Dikatakan Oleh Imam Subuki Kemudian Dikatakan Oleh Imam Suyuti Sebagai Penulis-penulis Ini ya Biografi Para ulama Bahwa Izzuddin Itu Pernah Apa Namanya Bayat Tasawuf Itu dari Shihab Suhrawardi Yaitu Sahibu Awarif Al-Ma'arif Penulis Kitab Awarif Al-Ma'arif Ini Jadi Beliau Juga Bayat Tasawuf Ini Siapa Nama Izzuddin Bin Abdussalam Masya Allah Bahkan Izzuddin Abdussalam Ini Selalu Hadir Di Majlisnya Abu Hassan Ashadili Abu Hassan Ashadili Tadi Kita Baca Biografinya Bagaimana Beliau Dalam Perjuangannya Mendidik Nah Di antara Yang hadir Majlisnya Abu Hassan Ashadili Adalah Izzuddin Bin Abdussalam Bahkan Beliau Sering Memuji Ibnu Arobi Dan Dikatakan Di antara Ungkapan Beliau Tentang Ibnu Arobi Adalah Saya Belum Pernah Melihat Apa Namanya Kutub Wali Kutub Pada zaman Sekarang Kecuali Yang ada Pada Sheikh Ibnu Arobi Jadi Menurut Izzuddin Abdussalam Ini Ibnu Arobi Ini adalah Wali Kutub Pada Masa Itu Karena Beliau Menjumpainya Adalah Sheikh Ibnu Arobi Di antara Ungkapan Beliau Tentang Ungkapan Di dalam Ihya Ulumuddin Yang ditulis oleh Imam Muguzali Tentang Ahli Ma'rifat Jadi ada Derajat Ma'rifat Kepada Allah Di antara Dikatakan Ar-Rudba La'uliyah Yang paling Tinggi Adalah Para Nabi Ma'rifatullah Yang tertinggi Para Nabi Mereka Dapat Wahyu Dari Allah Para Nabi Kalau Orang Biasa Kan Gak Dapat Wahyu Gak Tahu Ini Dari Allah Bukan Wahyu Kan Jelas Yang Malaikat Jibril Bahkan Ada Sebagian Nabi Yang Langsung Dapat Wahyu Dari Allah Seperti Nabi Muhammad Waktu Isra Dan Mi'raj Jadi Tertingginya Itu Ma'rifatullah Adalah Dimiliki Oleh Para Nabi Ini Jelas Gak Ada Orang Yang Ragu Lagi Sudah Kemudian Setelah Itu Para Wali Yang Alhi Ma'rifat Tentunya Ya Para Wali Itu Orang Orang Menjadi Pewaris Para Nabi Menjadi Baris Para Nabi Dalam Keilmu Dalam Amalnya Walaupun Bagian Kecil Saja Misalkan Menguasai Misalkan Tentang Ilmu Apa Namanya Fikir Ilmu Al-Quran Sebagian Kecil Kemudian Mengamalkannya Sehingga Meniru Nabi Dalam Salat Sunnah Meniru Nabi Di Dalam Akhlak Harian Sehingga Dia Jadi Wali Allah Ini Ma'rifat Yang Kedua Kemudian Yang Berikutnya Adalah Ulama Rasikhun Yaitu Ulama Yang Benar-benar Ilmunya Itu Mengakar Dan Juga Komprehensif Ilmunya Mengakar Ini Benar-benar Apa Namanya Ya Expert Di bidangnya Jadi Bukan Hanya Sekedar Apa Namanya Tahu Sedikit-sedikit Apa Tahu Sedikit-sedikit Tidak Tapi Benar-benar Yang Ilmunya Adalah Kuat Sekali Yang Berikutnya Adalah Kaum Solehin Ya Kaum Solehin Ini Siapa Ya Bukan Ulama Orang Biasa Bukan Sebagai Wali Kutub Mahlim Arifat Dia Orang Biasa Tapi Soleh Soleh Dia Selat Timah Waktu Dijalankan Tidak Berbohong Misalkan Dia Apa Namanya Bergaul Dengan Kawan-kawan Seperti Biasa Dagang Biasa Ini Biasa Semuanya Biasa Tapi Semuanya Itu Apa Namanya Lurus Jujur Jadi Tidak Banyak Melakukan Kesalahan Tidak Banyak Urusan Dengan Sesamanya Dan Seterusnya Intinya Baik Dengan Allah Dan Baik Dengan Sesama Manusia Nah Itu Kaum Soleh Itu Juga Punya Derajat Kemarifatan Kepada Allah S.W.T Kemudian Imam Isbian Abdus Salam Menjawab Ucapan Imam Ghazali Ini Mutafak Mutafak Artinya Apa Artinya Imam Isbian Abdus Salam Itu Orang Yang Sepakat Dengan Alitasawuf Sepakat Dengan Alitasawuf Jadi Imam Dahabi Pernah Mengatakan Bahwa Sheikh Isidun Abdus Salam Walaupun Sangat Berpekang Teguh Kepada Syariat Sangat Luar biasa Di dalam Urusan 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 Jihad Di jalan Allah S.W.T Beliau Sangat Piawe Di dalam Bab Muhathoroh Dan juga Piawe Di dalam Membawakan Syair Syair Bahkan Beliau Hadir Pada Hari-hari Dipacakan Syair Sehingga Beliau Mempersilahkan Kalau ada Apa namanya Kalau sekarang Itu mungkin Apa ya Kayak Orang Dikumpulkan Untuk Menyampaikan Puisi-puisinya Apa itu Namanya Kalau di kita Jadi Ada Akhirnya Seperti itu Pada zaman itu Juga ada Ternyata Nah Beliau itu Membolehkan Seperti itu Syir Membaca Syir Dan seterusnya Ya kalau Sekarang Mungkin Kita kan Sering juga Baca-baca Diwan Al-Hadad Kemudian Baca Syair-syair Yang isinya Memuji Rasulullah S.W.T Dan Menjawab Dan mengatakan Bahwa Mendengarkan Sesuatu Yang dapat Memotivasi Jiwa Seseorang Di dalam Apa Di dalam Menjalankan Sunnah Dan di dalam Ingat Kepada Akhirat Maka hal itu Adalah Mandub Mandub itu Sunnah Artinya apa Kalau kita Mendengarkan Kosida-Kosida Yang memuji Rasulullah Kosida-Kosida Yang memotivasi Untuk Menjalankan Syariat Kosida-Kosida Yang membangkitkan Jiwa kita Untuk Semangat Di dalam Beribadah Untuk Semangat Di dalam Mendekatkan Diri Kepada Allah Salawat Kepada Rasulullah Salallahu Mengingatkan Kita Kepada Akhirat Maka Itu adalah Sunnah Walaupun Bentuknya Syir Karena Sebagian Ada yang Menjauhi Syir Kalau beliau Mengatakan Selagi Isinya Adalah Mengingatkan Kita Kepada Akhirat Dan Juga Menggerakkan Jiwa Kita Untuk Mengamalkan Sunnah Untuk Mengerjakan Ibadah Maka Itu adalah Sunnah Sama Karena Tujuannya Apa Ya Agar Kita Semangat Semangat Dalam Dan beribadah Kepada Allah Seperti Itu Ya Beda Beda Kalau Isinya Sair Isinya Maksiat Isinya Justru Membangkitkan Syahwa Dan Seterusnya Melalaikan Kepada Allah Lalaik Kepada Akhirat Ya Itu Tidak Boleh Haram Karena Isinya Itu Maka Kalau Isinya Misalkan Isi Dari Sair Adalah Menguji Rasulullah Wa Kulluhum Mir Rasulillah Multamisun Rasvan Rasvan Ghorvan Minal Bahri Aw Rasvan Minat Tiyami Itu kan Satu Syair Baid Dari Koshida Burda Semuanya Itu Mengutip Atau Mengambil Dari Rasulullah Sallallahu Walaik Wasallam Jadi Semua Ini Ulama Buat Apa Semuanya Itu Mengutip Dari Rasulullah Sallallahu Ada Yang Ghorvan Minal Bahri Hanya Segenggam Dari Air Laut Kan Tidak Tidak Bandingannya Ibaratnya Rasulullah Itu Lautan Yang Maha Luas Yang Sangat Luar Biasa Kita Ngambil Segenggam Saja Atau Kita Hanya Sepercik Dari Hujan Yang Lebat Ibaratnya Rasulullah Itu Hujan Yang Lebat Jadi Kalau Kita Membandingkan Ulama Ulama Tadi Orang Hebat Tadi Semuanya Itu Kalau Dibandingkan Rasulullah Tidak ada Apapanya Karena Semuanya Ngambil Dari Rasulullah Sallallahu Alayhi Wassalam Kalau Mau Berbicara Al-Quran Rasulullah Kalau Berbicara Hadis Rasulullah Sumber Pemahaman Fikir Hukum Semuanya Tasawuf Apalagi Ibadah Kepada Allah Tidak ada Yang Bisa Membandingi Rasulullah Maka Semuanya Itu Mengambil Bagian Salah satu Syair Yang Dari Burda Yang Mungkin Saya Hafal Syair Dari Burda Yang Itu Membangkitkan Kecintaan Kita Kepada Rasulullah Bahwa Akhirnya Kita Sadar Misalkan Masya Allah Saya Sudah Profesor Doktor Misalkan Saya Ulama Ustad Misalkan Sombong Ketika Dekat Dengar Kosida Ini Tidak ada Apa-apanya Semua Ini Ambil Dari Rasulullah Apapun Keilmuan Kita Apapun Kepakaran Kita Itu Pasti Sumbernya Adalah Dari Rasulullah Sallallahu Ayu Sallam Menjadi Syair Yang Tak Terlupakan Jadi Kalau Sedang Sombong Ingat Syair Ini Kalau Syair Baca Demikian Syair Syair Yang Membangkitkan Kesadaran Kita Jiwa Kita Semakin Cinta Kepada Rasulullah Sehingga Kita Mau Nggak Mau Harus Calurnya Adalah Rasulullah Bisa Nggak Bisa Ya Lepatnya Situ Kalau Kita Mau Nggak Alim Sudah Nggak Bisa Maka Kembali Nah Ini Isid Abdus Sallam Mengatakan Al-Ahwal As-Saniyah Mendengarkan Sesuatu Yang Membangkitkan Kita Untuk Mengerjakan Kebaikan Al-Ahwal As-Saniyah Keadaan-keadaan Yang Luhur Yang Baik As-Saniyah Al-Mudhakir Abil Akhirah Yang Mengingatkan Kepada Akhirat Mandubun Ileyhi Adalah Sunnah Fandurum Mayakuluhuna Sultanul Ulama Yaman Tataba'a Ahlat Tasawuf Wat Tahduruh Fi Hadratihim Tastami'u Ilatufufihim Faddin Laisajafa Wasolabah Waghildah Balhuwa Sumubun Birruh Wasyu'urun Birriqah Fasultan Hada Yakulu An Ahli Tasawuf Fata'wi Wa Yadulu Ala Tafdilil Arifin Billah Ala Fukuha Ma Yajari Yajari Hillahu Ala Aidihim Min Karamat Wa Lajri Syai'an Minha Ala Aidi Al Fukuha Illa Ayaslaku Tarikul Arifin Wa Yattasifu Bi Aus Fihim Masya'Allah Ini Izzuddin Abdus Salam Itu Orang Yang Luar Biasa Di Dalam Tasawuf Itu Sehingga Beri Sangat Hormat Kepada Ulama Ahli Tariqah Nah Di antaranya Adalah Kata Syekh Muhammad Ben Atiyah Mengatakan Kepada Wahai Orang Yang Senantiasa Ikut Ahli Tasawuf Ikut Torikot Orang Yang Hadir Dalam Hadroh Tasawuf Ada Hadroh Basaudan Ada Bacaan Burda Dan Seterusnya Dan Mendengarkan Dari Kosida Kosida Dari Ahli Tasawuf Maka Dengarkan Ini Agama Itu Bukan Sesuatu Yang Keras Sesuatu Yang Yang Sangar Sangar Menyendiri Eksklusif Kasar Ngeri Jadi Bukan Begitu Agama Agama Itu Adalah Keluhuran Yang Mana Jiwa-jiwa Kita Diajak Untuk Naik Pangkat Kemudian Bagaimana Perasaan Kita Diajarkan Untuk Lemah Lembut Itulah Agama Maka Sultanul Ulama Itu Mengatakan Bahwa Di Antara Tanda Bahwa Ulama Tasawuf Ahli Ma'rifat Kepada Allah Itu Lebih Utama Daripada Fukoha Ini Zutri Fukoha Itu Mengatakan Bahwa Ulama Ahli Tasawuf Lebih Utama Daripada Fukoha Di Antara Dalilnya Adalah Apa Yang Telah Allah Berlakukan Tentang Karomat Karomat Ulama Ahli Tasawuf Pada Pada Orang Yang Ma'rifat Kepada Allah Ulama Al-Tasawuf Yang Terkenal Seperti Pada Zaman Itu Kan Ada Karomah Masyur Apalagi Syah Abdul Qadri Jelani Itu Masyur Semua Jadi Dikatakan oleh Isra Ulama Karomat Karomat Jarang Al-Tasawuf Kecuali Ulama Al-Fikih Tersebut Meniti Jalur Torikot Juga Benar-benar Mengambil Bagian Mendekatkan Diri Kepada Allah Dengan Cara Benar-benar Dipimping Oleh Guru Kalau Kita Temukan Para Fukoha Yang Banyak Karomah Termasuk Imam Nawawi Bagaimana Karomah Karena Mereka Benar-benar Meniti Jalan Imam Ghazali Dalam Karyanya Ihya Ulmudin Bagaimana Memimping Kita Memimping Jiwa Kita Untuk Bersih Untuk Dekat Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan ini Dikatakan oleh Inilah Bedanya Fukoha Dan Ahlima Arifat Al-Arifin Ini bedanya Disini Sehingga Al-Arifin Ini adalah Orang-orang Yang Telah Mengamalkan Fikih Itu Sendiri Jadi Kalau Fukoha Itu Dalam Mungkin Perdebatan Pendapat Dalil-dalil Ini Call-nya Begini Itu Baru Sampai Tetanan Fikih Kalau Belum Misalkan Debat Antara Salat Duhah 8 12 Yang Utama Ternyata Dia Tidak Salat Duhah Ini Fukoha Ini Baru Fukoha Debat Tentang Dalilnya Salat Duhah 8 Atau 4 8 Atau 12 Yang Utama Nah Kalau Al-Hita Sauf Mengamalkan 8 12 Itu Jadi Itulah Yang Seharusnya Ada pada Seorang Ulama Kalau Dia Sudah Ahli Fikih Maka Amalkan Fikih Itu Dengan Jalan Pimpinan Para Guru Sehingga Nanti Hatinya Bersih Hatinya Baik Dan Jadilah Ulama Al-Hita Sauf Yang Ma'rifat Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Insya Allah Kita Lanjutkan Baik Masya Allah Terima kasih Ustaz atas Pemaparan materinya Dan Sahabatku Jangan Kemana-mana Karena Kita Akan Kembali Masih Ada Sesi Untuk Pertemuan Kita Di Sorean Sahabatku Tetap Di Radio Inspirasi Spirit Hati Radio Inspirasi Spirit Hati Masih Dipancar Luaskan Dari Kompleks Lembaga Pengemangan Dakwah Al-Bah Senang Sumber Cerepon Anda Masih Bersama Kami Sahabatku Dalam Program Pesantren Hatiku Dan Di Sisi Kali ini Kita Sudah Berada Di Penghujung Acara Sahabatku Sudah Saatnya Menyampaikan Kesimpulan Dan Dilanjut Doa Doa Keberkahan Baik Terima kasih Dalam Memperjuangkan Ajaran Agama Islam Termasuk Di Antara Para Ulama Tasawuf Dan Juga Para Ulama Ulama Fikih Atau Para Fukoha Yang Mereka Juga Termasuk Di Antara Ahli Ahli Tasawuf Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala Memberikan Kepada Kita Semua Kemampuan Untuk Mengamalkan Apa yang Sudah Kita Baca Dan Semoga Allah Subhanahu Menjadikan Kita Beribadi Yang Istiqomah Hingga Meninggal Dalam Keadaan Khusnul Khatimah Meninggal Setelah Mengucapkan Kalimat Agung La Ilaha Ilallah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam La Ilaha Ilallah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam La Ilaha Ilallah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Al-Hadihni Wa Kulunyatin Saliha Wa Al-Alam Nabi Sallallahu Salihun Wa Ilah Demikian yang bisa kami sampaikan Semoga bermanfaat dan apabila banyak kekurangan Banyak kata-kata yang kurang berkenan Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya Dan mohon doa selalu Wa Bilahi Taufi Al-Hiday Wa Ridha Wa Al-Inna Ya Al-Afum Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wa Al-Alam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Rabbil Alamin Baik Terima kasih atas ilmu yang telah disampaikan Semoga Allah memberikan kemampuan kepada kami semua Untuk bisa memahaminya dengan baik dan benar Dan semoga kita bisa mengambil manfaat darinya Amin Amin Kami mohon maaf atas segala kekurangannya Kami juga mohon maaf Jika ada kata-kata yang salah Atau kata-kata yang kurang berkenan Kita akhiri kebersamaan kita Dengan doa Kafaratul Majelis Subhanakallahumma Wabihantika Asyadu an la ilaha ila anta Astaghfiruka Wa adubin Wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Terima kasih